Kecelakaan maut di Subang, pemilik potransputera Fajar dibidik jadi tersangka. Polda Jabar dan Polres Subang bakal bidik tersangka lain dalam kasus kecelakaan bus transputera Fajar di Ciater, Subang, Jawa Barat. Dirlantas Polda Jabar, Kombes Pol Wibowo tak membantah bakal ada tersangka lain selain sopir bus transputera Fajar, Sadira. Pada kesempatan ini, polisi juga mengungkapkan penyebab kecelakaan yang membawa rombongan SMK Lingga Kencana itu. Ada pun penyebab kecelakaan bus tersebut di antaranya. Satu oli keruh sudah lama tak diganti. Dua, adanya campuran air dan oli di dalam kompresor, harusnya ada udara saja. Hal ini terjadi karena ada kebocoran oli. Tiga, jarak antara kampas rem di bawah standar yakni 0,3 mm seharusnya minimalnya di 0,45 mm. Empat, terjadi kebocoran di dalam ruang relay part dan sambungan antara relay part dengan booster. Karena adanya komponen yang sudah rusak sehingga saluran tidak tertutup rapat, sehingga menyebabkan kekurangan tekanan. Sebelumnya Dirlantas Polda Jabar menggelar jumpa pers, selasa 14 Mei terkait penyebab kecelakaan bus Transputera Fajar. Dirlantas Polda Jabar, Kombes Polwibowo, menyebut pihak kepolisian telah memeriksa 13 saksi termasuk 2 saksi ahli dalam kasus ini. Satu orang yang ditetapkan sebagai tersangka ialah Sadira, sang sopir bus. Sadira terancam hukuman maksimal 12 tahun penjara dan denda 24 juta rupiah. Sadira terbukti lalai, sudah jelas mobil dalam keadaan sudah rusak tak layak jalan.